Welcome to my video Salam Komando Selamat pagi teman-teman Disini saya akan menjelaskan bagaimana Tips dan trik cara lulus sama PTA Untuk adik-adik teman-teman sekalian yang akan Mendaftarkan diri sebagai Calon TNI, calon Polri Ataupun calon CPNS BUMN, kementerian, ataupun yang lain Yang berhubungan dengan Adanya tes sama PTA Disini saya akan menjelaskan bagaimana caranya Ikuti terus video ini Check it out Untuk yang pertama adalah istirahat yang cukup Jadi apabila besok Adik-adik sekalian Akan melaksanakan tes sama PTA Maksimal adik-adik tidur jam 9 atau jam 10 malam Jam 21 atau jam 22.00 Itu adalah Waktu yang cukup untuk Adik-adik untuk melaksanakan istirahat malam Dan bangun sesuai jam 10.30 Ataupun jam 4 pagi Itu sangat bagus Jadi kita punya waktu 22.00, 23.00, 24.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Kita punya waktu 7 jam Untuk istirahat Itu merupakan langkah yang pertama Dan itu sangat penting sekali Untuk beristirahat yang cukup Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Perut harus terisi Setelah bangun pagi jam setengah 5 atau jam 5 Sebelum melaksanakan capata Perut harus terisi Jangan sampai kosong Teman-teman Jangan sampai kosong Apabila teman-teman tidak Biasa untuk Makan nasi Di pagi hari Teman-teman bisa mengganti dengan Minum susu dan Makan buah Ini yang paling bagus adalah Buah pisang Buah pisang sangat bagus untuk Karbo di pagi hari Untuk mengganti nasi Kemudian yang ketiga Yang ketiga Jangan sampai telat Di tempat tes Apabila tes jam 7 Mungkin adik-adik bisa Jam 6 Itu sudah berada di tempat tes tersebut Untuk orientasi medan Apa yang dimaksud orientasi medan? Di sini ada orientasi medan Teman-teman Pasti ada rasa nervous Untuk melaksanakan Samapta Saya pun dari Tahun 2012 Sampai sekarang Apabila akan melaksanakan Samapta itu pasti Yang pertama Kebelet Kencing Kebelet Poker Itu adalah hal yang Sangat wajar sekali Jadi teman-teman harus Orientasi medan Untuk Mencari di mana WC atau kamar manji Terdekat di tempat tersebut Kemudian selain itu juga Mengapa datang lebih awal? Di sini Kita bisa melihat Bagaimana struktur tanahnya Bagaimana tiang Pull up-nya Itu kita bisa orientasi Medan di tempat tersebut Jadi kita Gak kaget Di sini Samapta dibagi menjadi Dua kategori Yang pertama adalah Samapta A dan Samapta B Samapta A Yang ini adalah Lari selama 12 menit Dengan Minimal jarak 2400 meter Yang harus ditemukan Sama adik-adik sekalian 12 menit Selama 12 menit Sejauh 2400 meter Kemudian yang kedua Adalah Samapta B Yaitu Pull up Push up Sit up Dan Shutter run Kemudian ada lagi Yaitu renang Sejauh 25 meter Di sini Pull up Nilai 100 adalah Di angka 17 Atau 18 Dan push up Sit up Nilai 100 adalah Di angka 43 kali Kemudian Shutter run Di angka 100 Itu adalah Di Detik ke 15 Atau 16 Itu adalah Nilai 100 nya Nanti saya akan Kasih di deskripsi Di bawah ini Untuk Nilai-nilai Dari Samapta itu sendiri Yang penting di sini Adalah kita harus Selalu latihan-latihan Dan latihan Untuk mencapai Target nilai Yang terbaik Ini sekarang Kita mulai dengan Cara berlari Yang baik Dan benar Untuk mendapatkan Nilai yang baik Di sini Saya akan menjelaskan Cara teknik Berlari yang baik Untuk mendapatkan Nilai yang baik Dalam samapta Biasanya Saya lakukan Untuk lari Selama 12 menit Untuk mendapatkan Nilai yang Baik Itu adalah Dengan cara 3 banding 1 Yaitu Dengan 3 langkah Dengan 1 tarikan apa 3 langkah 1 tarikan nafas Itu adalah Hal yang Umum Yang Kita laksanakan Apabila Berlari Selama 12 menit Contohnya seperti ini Untuk pengambilan nafas Pengambilan nafas Lewat hidung Atau lewat mulut Ini banyak sekali Pertanyaan yang seperti itu Biasanya Yang saya laksanakan Ini adalah Saya menggunakan Kedua-duanya Hidung Atau mulut Karena Kalau memakai hidung saja Untuk asupan Oksigen Akan kecil Tapi apabila kita Tambah dengan Menggunakan mulut Maka Asupan oksigen Kedalam tubuh kita Akan semakin banyak juga Jadi itu Akan mempertambah Endurance Untuk kita Berlari Kemudian Kita Menggunakan Dua-duanya Gak mungkin Kita menggunakan Hanya Mulut saja Hidung pasti terbuka Pasti itu akan Kematis akan Menarik nafas Dengan Mulakan juga Jadi kita gunakan Dua-duanya Hidung dan mulut Itu adalah Cara berlari Yang pertama Kemudian Teknik yang kedua Adalah Kalau Biasanya saya laksanakan Jangan mengambil Setat Yang pertama Kita Berada di posisi Kedua atau ketiga Kita jadi punya Partner untuk Melaksanakan Berlari Kita berada Di belakangnya Berlari Itu Belakangnya Partner kita Terus Jadi Kita bayangin Dia terus Setelah Semuanya kita Nomor keempat Kita bayangin Di nomor tiga Kita bayangin Terus nomor tiga Apabila nomor tiga Sudah tidak kuat lagi Kita bisa salit Satu persatu Kita bisa Membayangin Nomor kedua Kemudian Bisa membayangin Nomor satu Dan Nanti Apabila kita sudah Di posisi Urutan kedua Kita bayangin Terus Kita tempel terus Urutan yang Anak yang Berada di nomor satu Kita bayangin Terus Nanti Tinggal kuat-kuatan saja Siapa yang Staminanya lebih kuat Kalian bisa mencuri Di situ Apabila kalian kuat Jadi kalian harus punya Partner Atau Musuh kalian itu Jadikan partner Untuk Kalian tempel Itu adalah Cara yang biasa Saya melaksanakan Apabila saat Berlari Kita akan melaksanakan Pull up Pull up ini adalah Sanab tab B pertama Yang dilaksanakan Setelah lari Jadi kalian setelah lari Dikasih waktu Sekitar Lima menit Kemudian Kalian harus melaksanakan Battery selanjutnya Yaitu Battery B Untuk Yang pertama Start Agak mendekat sini Yang pertama Start Dari Dari bawah sini Kalian jangan Jangan menggantung dulu Karena itu akan Mengurangi Kekuatan kalian Jadi yang pertama adalah Dari bawah Kemudian tangan kalian Harus kering Mungkin kalian bisa Menggosok-gosokkan Tangan kalian Dengan tanah Atau di Piyangnya Jadi agar Dari keringat itu Sudah tidak menapis tangan lagi Kemudian ambil Selebar bahu Tangan kalian Ya Selebar bahu Jempol Maju sini Kameramen Maju Ya Sud di jempol saya Jempol Jempol harus Mengunci Di Di Jari Pelunjuk Badan lurus Kaki lurus Angkat Pada saat angkat Ini adalah Kalian Untuk Tarikan nafas Di saat Badan kalian mengangkat Pada saat Nampai atas Buang nafas Itu adalah teknik Yang biasanya Kita laksanakan Seperti itu Jadi pada saat Turun Tarik nafas Naik Buang Turun Tarik Buang Tarik Buang Itu adalah Cara untuk Melaksanakan Pull up Itu adalah teknik Cara saya sendiri Mungkin pull up ini adalah Momok Teman-teman sekalian Apabila Melaksanakan Samapta Bagi teman-teman yang Mungkin Kolaknya masih 0, 1, 2 Itu adalah Mungkin ada hal yang Sangat menakutkan Tapi saya akan memberikan Cara latihan yang sangat efektif Untuk Melaksanakan Pull up Biar Terus bertambah Sebelum Adik-adik melaksanakan Yang pertama adalah Latihan menggantung Selama 1 menit Dengan 4 Kali 1 menit 4 kali Menggantung Seribat bau Badan lurus Selama 1 menit saja Selama 1 menit Badan menggantung Kemudian Turun lagi Ulangi Kegiatan tersebut 3-4 kali Trapetisi Itu adalah Cara yang pertama Kemudian Cara yang kedua adalah Adik-adik bisa Melaksanakan Diamond Push up Seperti ini contohnya Dari Kepol dan dari Penutup Tertemu Memasuk Sebuah segitiga Kemudian Seperti Push up biasa Diam Push up Itu adalah Teknik yang kedua Untuk Menambah Menambah Kekuatan Dada Dan kekuatan Bahu Kemudian Bisa lagi Melaksanakan 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 Dips Yaitu Untuk Kekuatan Di bagian Triceps Dip bisa dilaksanakan Di ketinggian Contohnya seperti ini Ini Kurang tinggi Jadi mungkin Bisa memilih Di ketinggian 50 cm Atau Lebih tinggi Lebih bagus Bisa di shoot Di sebelah sini Di tangan Di shoot Kita melaksanakan Dips Tarik Melaksanakan Kegiatan ini 10 kali Repetisi Ulangi 10 kali Dengan 3 kali Atau 4 kali Repetisi Ini untuk Perkuatan Tricep Ada edik Sekali Pada saat Turun Itu adalah Pada saat Menarik Napas Mulai Nah Itu adalah Pada saat Tarikan Napas Itu adalah Pada saat Posisi turun Naik Pada saat Naik Kita Hembuskan Itu laksanakan Sampai Dengan Selama 1 menit Dan juga Dada Dada Harus menempel Di tanah Karena Zaman sekarang Semampai Sudah ada Sensor Untuk Melihat Badan lurus Atau Dada menempel Di tanah Atau Tidak Itu Di beberapa Instansi Sudah menggunakan Sensor tersebut Itu adalah Teknik Untuk Melaksanakan Gerakan Untuk melaksanakan Sitap Dan Pernapasanya Untuk Selanjutnya Adalah Sitap Ini adalah Contoh Setat Untuk Melaksanakan Sitap Agak Maju Lagi Terus Terus Oke Yang pertama Kaki Ditekuk Sekitar 45 Derajat Kemudian Kaki Juga Dibuka Dibuka Atau Seenain-enainya Yang penting Antara Kedua Kaki Ini harus Ada Dibuka Karena Untuk Melaksanakan Siku Harus Masuk Di Di Tengah-tengah Kaki Ini Ini adalah Untuk Yang pertama Untuk Awalan start Ini sama juga Selama Satu menit Dan nilai 100 Adalah 43 Tapi apabila Teman-teman Merakukan Sudah 43 Atau belum Bisa Bisa Memberi lebih Kemudian Adalah Teknik Bernafas Bernafas Ditarik pada saat Badan ke bawah Dan pada saat Badan naik Ini adalah Dihbuskan Ya Coba mulai Tarik Yuk Buang Tarik Buang Tarik Buang Itu dilaksanakan Selama Satu menit Selanjutnya adalah Satelan Satelan ini Untuk Biasa Yang saya laksanakan Adalah Dengan Mengambil Start Badan Secondong Contohnya Seperti ini Sini bro Pokoknya Ini Adalah Ini adalah Tiang Tiang Satelan Jadi Saya akan Mengambil Start Secondong Contohnya Badan kalian Ini untuk Untuk Awalan startnya Agar Lebih Aerodinamis Ambil Ancang Ayunan Dan Badan Condong Kemudian Empaskan Badan Itu adalah Start Untuk melaksanakan Satelan Jadi Tiga kali putaran Satelan Angka Delapan Angka Delapan Jangan lupa Jangan sampai Salah Sebanyak Tiga kali Ini Nilai Seratus Adalah Di Angka 14 15 Atau 16 Itu adalah Nilai Bagus Untuk Satelan Saya ulangi Lagi Badan Harus Condong Kemudian Tangan Diayun Sekuat Kuatnya Ini adalah Cara Yang dilaksanakan Untuk Awalan Start Kemudian Untuk Pada saat Berbelok Pada saat Berbelok Jangan Memutar Badan Ada Beberapa Yang Disalahkan Seperti itu Tidak Dihitung Jadi Berbelok Sama Seperti Yang Awalan Tadi Jadi Harus Badan Secondong Condong Badan Harus Condong Tapi Hati-hati Apabila Itu Adalah Rumput Bisa Jadi Nanti Akan Terpeleset Itu Kemungkinan Terpeleset Ada Jadi Harus Berhati-hati Harus Disesuaikan Kecondongan Kalian Pada saat Berbelok Berbelok Ambil Secondong Condongnya Serendah Rendahnya Badan Kalian Menyentuh Tanah Tangan Kalian Menyentuh Tanah Boleh Jadi Tangan Kalian Menyentuh Tanah Boleh Untuk Keseimbangan Kalian Sendiri Pada saat Berbelok Ingat Badan 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 Harus Condong Serendah Rendahnya Tapi Harus Diberhatikan Juga Harus Berhati-hati Saya ulangi Lagi Pada saat Berbelok Badan Condong Tangan Menyentuh Tanah Kemudian Berlari Ke Arah Zikjak Atau Arah Arah Di Angka Delapanya Itu Untuk Untuk Sateran Pada saat Mendekati Finish Di Sateran Buang Badan Kalian Sejauh-jauhnya Mempaskan Untuk Sampai Di Tempat Finish Sateran Karena Ini Sangat Cepat Sekali Waktunya Yaitu 14 Detik 16 Detik Itu adalah Waktu Yang Harus Kalian Sampai Dalam 3 Putaran 30 Meter Jadi Harus Diempaskan Mungkin Biasanya Kalian 3 Langkah Kalian Bisa Mengambil Satu Langkah Untuk Menglempaskan Sampai Di Tempat Finish Untuk Sateran Apabila Ada Pertanyaan Teman-teman Masih Belum Berjelas Bisa Tanyakan Di Komentar Di Bawah Ini Terima Kasih Teman-teman Sekalian Yang Telah Menyaksikan Video Tips Dan Trik Untuk Kesahatan Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Jangan Lupa Like Subscribe Dan Bagikan Teman-teman Kalian Apabila Video Ini Berguna Tampai Tampai Yang Vai Lupa Es Tampai